Di kampung ada arisan, warga dengan syarat yang mendapat arisan harus menyediakan makanan atau snek pada pertemuan berikutnya. Apakah ini termasuk riba? Kok tahu? Jawabannya iya riba. Karena akad arisan adalah akad pinjam-meminjam. Yang dapat berarti minjam dari anggota yang belum dapat. Jelas, ketika yang dapat berarti satu sebagai peminjam, diharuskan memberikan manfaat kepada teman-temannya yang memberi pinjaman, dia, maka ini adalah riba. Ini tesis atau disertasi? Jelas ini, maka cermati ini dengan baik. Sering keluhan memang seperti itu. Ustaz, untuk sampaikan itu riba, kami sudah begitu. Ya, atur dengan baik. Arisan suatu akad yang bagus, pinjam-minjam. Tujuannya mengumpulkan dana untuk kebutuhan sesaat, kebutuhan mendadak, tetapi jangan dengan cara yang haram. Lalu bagaimana caranya? Sediakan, sisihkan dana dari setiap uang yang dikumpulkan, sekian persennya adalah untuk biaya konsumsi. Sehingga biaya konsumsi tidak ditanggung sendirian oleh si yang menerima pinjaman. Itu yang mendapatkan giliran. Paham ini?